Jadi kalau malam, 11.00, Mas Fran masih berdasarkan Pak Jokowi, Mas? Oh, bisa malam, bertanggung. Eh, kemarin di sekolahnya bisa banyak. Oh, kok berani bisko, Mas? Ya, mana Mas Fran? Berani dia, kok berani bisko? Cek, cek. Boleh dibuka ininya, Mas Fran? Eh, bener-bener. Bener, suara lebih jelas, Mas? Jelas, jelas. Mas Fran, posisi gimana di ini? Keantaran atau di rumah? Sudah di rumah. Oke. Kamu mau kuat, aku kurang lebih cepat. Oh, betul. Terima kasih, Mas Fran. Soalnya penting nih kalau Mas Fran mau peker di gunung, kelarin. Belumnya coba dikit, statusnya berdarah yang kakun banyak. Ini namanya kamu nggak pernah mau di TV, Pak. Kenapa? Kamu sebenarnya tahu ya? Aduh, aku perusahaan jumatet loh. Akhirnya mau turun-turun kebarangan juga. Setelah ada masih yang nggak tahu. Setelahnya 20 waktu. Jadi kalau DPR atau bikinan DPR, tahunnya dikit, bisa ngomong banyak. Sekarang kalau semuanya, ngomongnya dikit. Ada COVID hari-hari ini? Pasti, Mas? Pasti stress loh ya? Bapak, ada COVID ini hampir tiga minggu tidur di istana. Mereka. 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 Misalnya ibu-ibu tetapi Bogor, Bipa Nyuri ini, Pak Jokowi di Jakarta. Karena beliau juga nggak mau, karena Pak Jokowi kan masih diusukan, masih di mana-mana. Beliau juga nggak mau. Kemudian katakanlah menjadi karakter untuk orang di rumah. Oh jadi ibu-ibu. Oh jadi ibu-ibu. Padahal biasanya Pak pernah selama itu? Selama itu? Selama itu di Jakarta. Hmm. Dan memang, suasana artinya memang, bukan masyarakat Bogor, suasana Haji-Haji Koli hari-hari ini? Gakau memang? Ya, apapun dengan COVID yang naik, siapapun yang menjadi pemimpin, karena saya sama Pak Pratik yang hari-hari menampingi beliau, tekanan itu terasa sekali. Karena beliau begitu menikirkan masyarakatnya, jadi itu terasa banget. Dan, apa ya, kalau bukan orang yang luar biasa, tidur di istana berdekat sendirikan, sepeda itu juga. Waduh, itu tantangan. Jadi, kalau kalau saya nggak berani, itu juga kita naik. Belum parah-parah lagi ya Pak Jokowi? Sebenarnya, beliau nggak mungkin bukan patah. Kita yang kemudian meminta, karena ini kan lagi tinggi, untuk ditantang. Karena, beliau ini kan nggak bisa terlalu lama ada di istana saja. Seperti, Tadi-tadi, 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 tiba-tiba pengen, apa, leceh, langsung keburun. Jadi, itu tanpa perencanaan, sampai malam belum ada, belum muncul. Tadi-tadi, beliau pengen keburun. Ya makanya, diletapar, terbiru keburun. Belah nggak pernah. Dan, dan, caranya mungkin, Oke. Kita yang ditahan dulu, tidak keluar kota dulu. Terserahan aja. Bang, Mas Promen tahan, jangan keluar kota dulu. Iya kan, karena situasi pandemi ya Mas. Tapi ya, belum nggak bisa ditahan, kalau pengen, buat penggian. Dan buat. Oke, saya membayangkan, dia juga pesan, melihat, pengen keluar kota ditahan Mas Promen, atau ada yang mau keluar negeri itu ya Mas. Ya, tapi yang mau keluar negeri semuanya, aku langsung, nggak ada sebetulnya di luar sebetulnya. Iya. Ada tiga menteri, yang mau percepak, terus ada tiga menteri, yang mau percepak, tiga menteri, satu wakil menteri, satu kepala lembaga, yang baru berangkat, membatalkan semua. Itu pas berangkat, teman mereka nggak izin, gimana Mas? Ijin, semuanya izin lah. Ijinnya di message ya. Selanjutnya, ya. Sekarang ya, kita mau masuknya. 30 second. 4, 3. Tetapi, saya lagi nama, Pak Jokowi ini ya, karena kita kan menampingi beliau sehari-hari. Terutama saya, apa ya, juga banyak menemukan penghibitnya sehari-hari, begitu memikirkan rakyatnya. Sampai malam pun, jam-jam 10, kadang-kadang kita berpulang, dan juga masih berusaha. Jadi, bagaimana, kemudian, pandai apa, COVID-nya nggak naik lagi. Itu yang sehari-hari, kita diselusikan, dengan teman-teman kita. kalau malam, sebelum malam, sebelum malam, Mas Prali masih bintang pada nampai doktor yang masih. Oh, bisa malam, tergantung. Eh, kemarin di sepeda nanti, bisa banyak. Oh, kok berani misko, mas. Iya, parah Mas Prali, kok berani misko. Wah, lagi naik sepeda nanti, Mas Prali, berpaksin. Ya, kadang-kadang kita tidak mengerjakan sesuatu. Mas Prali, aku juga nanti, meminta komentar soal pejabat politisi. Ya, mas Prali, sebagai politisi senior, begitu ya, melihat teman-teman di DPR, ataupun di Partai, yang dikatakan istimewaan, memasak simpon yang khusus, dan sebagainya. Itu kan, istilahku anosmia empati, Mas. Aku mau minta komentar Mas Prali, soal itu, karena itu menyakitkan sih, Mas. Oke, oke, mas. Oke, Aku mau minta komentar Mas Prali, memerlukan sekolah empati. Jadi, kita mau bantu. Sekolah empati, gimana ya sekolahnya? Kayak konten.